Halo, bergabung kembali dengan channel Radis Karatok Oke, teman-teman kali ini kita akan membahas persoalan yang lain Ini nomor 3 ya teman-teman Di dalam penerapan hukum Newton dinamika gerak melekat Nah, persoalan seperti ini Jadi ini ada sebuah pesawat teman-teman Jadi tampak depannya Jadi pesawat ini miring gitu ya Dan dia terbang melingkar horizontal Jadi dia gerak melingkarnya namun secara horizontal teman-teman Nah, gitu Jadi dia mengelilingi sebuah geris horizontal teman-teman Ya, seperti itu Nah, kemudian apalagi katanya Lajunya 480 km per jam Jadi lajunya atau besar kecepatannya adalah 480 km per jam Nah, itu teman-teman Kemudian apalagi sudutnya Sudutnya 40 derajat Sudut apa? Sudut kemiringan Nah, jadi si sayapnya ya Kedua sayapnya itu dibentangkan Itu membentuk sudut Tetanya 40 derajat Jadi, ini seolah-olah bendanya Si sayapnya Apa? Searah dengan garis bidang miring Teman-teman Jadi nanti seperti ini ya Nah, seperti ini Nah, ini tetanya Gitu ya Jadi, si sayapnya seolah-olah seperti bidang miring Teman-teman Oke Kemudian apalagi teman-teman Yang diketahui di soalnya Kemudian Jari-jari Oh, ditanyanya Ditanyanya jari-jari lingkaran R-nya Lingkaran yang mana? Jari-nya ini Nah, ini Jadi nanti Si pesawat ini Gerak melingkar Secara horizontal Nanti dia akan membentuk Suatu lintasan lingkaran Dan mempunyai jari-jari nanti ya Jari-jari dari Apa? Dari ujung sini Ujung permukaannya dia Lintasannya sampai ke tengah Pusat lingkaran Kemudian Udah pertanyaan adalah Jari-jari-jari Berapa R-nya? Nah Ada kata kuncinya lagi Anggap bahwa Gaya yang diperlukan Telah dipenuhi seluruhnya Oleh gaya Angkat aerodinamis Yang tidak kurus Ada permukaan sayur Nah, ada kata-kata Gaya angkat teman-teman Nanti di bab fluida Ya, di bab fluida Nanti di pertemuan Kedepan Di bab fluida itu Ada namanya Gaya angkat teman-teman Gaya angkat Gaya Angkat Nah, F angkat ini Adalah tidak lain Rho Kali V Kali G Ya, Rho fluidanya Nah Cuman nanti kita tidak akan membahas Lebih detail lagi Enggak Saya hanya memperkenalkan sedikit saja ya Jadi gaya angkat ini adalah Gaya yang berfungsi Untuk mengangkat benda Saat benda itu tercelup Kedalam suatu fluida Nah, disini udara itu Fluida teman-teman Fluida ya udara Karena dia Sifatnya Mencampur Bersampur Beberapa gas Nah, sifatnya seperti fluida Teman-teman Nanti Si Apa Si pesawat terbang itu Sebenarnya diangkat oleh gaya angkat Fluida teman-teman Jadi dia itu punya gaya angkat kesini Ya Namanya F F angkat F angkat Nah, jadi pesawat bisa mengangkat Bisa terbang Apa Ke atas Itu diangkat oleh gaya Gaya lapung Atau gak angkat Sehingga Jika kita Pinjau disini nih Si pesawatnya nih Berarti nanti ada gaya F kesini ya F angkatnya Oke, teman-teman Nah, kemudian Dia punya gaya Gravitasi kesini Oke Ya, ada gaya gravitasi ke bawah Kemudian Nah, karena F angkatnya ini Tegak lurus Dan dia Sumbuhnya berapa Seperti ini ya Ini Y Ini X Nah, harus diproyeksikan teman-teman Oh, sorry Bukannya ini Nah, jadi Si gaya angkatnya harus diproyeksikan Kenapa? Karena kita ingin mencari Gaya-gaya yang bekerja Sebagai Ke arah pusat lingkaran Kesini nih Kesini Nah, ini pusat lingkaran nih Berarti nanti ada yang kesini Ada yang kesini Dan kesini Sorry Nah Nah, kesini Nah, itu Ini tetanya disini Karena sama dengan yang ini ya Berarti yang ini adalah depannya Ini adalah F sin teta Ini adalah F F cos teta Teman-teman Oke Sehingga Kita bisa jawab Dengan menggambarkan diagram Andang luas yang tadi Disitu Jawab Oke Nah, ini pesawatnya Oke, pesawat kita gak punya titik Oke, nanti Sesuai yang disana Boleh Kesini ada F angkatnya ya F angkat teman-teman Kemudian kesini ada Gaya gravitasi Oke Kemudian dia Ada gaya yang menuju Fusat lingkaran Nah, ini adalah Proyeksinya Oke, ini adalah Tetanya Berarti ini adalah Depannya F sin teta Oke Ini adalah F cos teta Nah, sebenarnya Menyelesaikan persoalan ini Cukup mudah Teman-teman Hanya Menggunakan Beberapa Gaya yang ada disini saja Seperti kalau kita tinjau Sigma FY Misalnya Sigma FY Sebenarnya 0 Seperti Arang sumbu Y Ini sumbu Y Sumbu X Ini Y Ini X Sumbu Y sama X-nya Sumbu Y itu tidak ada gerakan Percepatan Tidak ada percepatannya Ya, teman-teman Arang sumbu Y Ya, anggap Si partikel itu Berada dalam Kestimbangan disini ya Berarti Kita punyanya F cos teta Min W Sama dengan 0 Berarti F cos teta Sama dengan M dikali G Kemudian Jika kita tinjau Sigma Apa Gaya arah X-nya Berarti Sigma Fx Sama dengan M dikali A Sentripetal Sigma Fx-nya berarti Cuman ini doang Teman-teman F sin teta Jadi kita Tidak ada gaya Kesekan udara Kita abaikan Oke Jadi M v kodrat per R Nah ini ada dua persamaan Teman-teman Persamaan satu dan persamaan dua Karena kita ingin mencari R Yuk kita Sederhanakan Persamaan dua dan persamaan satu ini Yaitu dengan cara Membagi Teman-teman ya Jadi persamaan satunya ini F sin teta Sama dengan M v kodrat per R Kita bagi dengan persamaan ini Oke Jadi F sin Sorry F cos ini ya F cos teta Sama dengan M dikali G Nah Ini Fnya coret teman-teman Masanya juga dicoret Oke Jadi Sin tibagi cos Adalah tangan teta Tangan teta adalah V kodrat GR Nah Ternyata mencari R nya Mudah teman-teman R nya dapet Nah V nya Nah 480 km itu Kita rubah dulu Teman-teman Karena satuannya ini masih Belum bahu Masih dalam km per jam Biasanya meter per sekot Berarti nanti 480 x 1000 Ya Per 3600 Nah teman-teman Nanti hitung Bahwa V nya adalah 133 Ya 133 meter per sekot Sehingga masukin ke sini Sehingga R nya Ketemu adalah V kodrat per G tangan teta Oke Jadi 133 Dikwadratin Per 9,8 Dikali tangan 40 derajat Nah R nya adalah Tidak lain Teman-teman Daitung 2151 2151 meter Wah Lumayan 2 kilo Teman-teman Untuk Jari-jari Wintasan Melingkarnya Teman-teman Oke Mungkin itu saja Yang bisa Sampaikan Di dalam Pembahasan Soal Dinamika Gerak Melingkar Variasi Yang lain Oke Sampai jumpa Di dalam kesempatan Salam Berfisik Dadah Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa need ngopi Eh 皆